Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Farida FR dan di video kali ini aku mau review satu paket paper flowers lagi yang part kedua nah karena banyak banget dari kalian yang bingung tentang ukuran paper flowers diameter bunga ukuran alas, berapa banyak kertas yang diperlukan berapa banyak kelopak yang dihabiskan atau berapa banyak kelopak yang dibutuhkan dan masih banyak lagi dan disini aku mereview satu paket paper flowers so buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian subscribe channel Farida FR like dan share ke seluruh social media kalian yang punya dan let's go to the video oke guys jadi bunga yang pas itu paket paper flowers yang mau aku review aku udah tampilin di awal video jadi ini dia paketnya tuh udah aku masukin kartu sih sebenernya guys jadi aku taruh aja di bawah dulu nah oke yang pertama yang mau aku jelasin sebelumnya karena banyak banget dari kalian yang tanya kak pake kertas apa ukuran apa jadi guys aku tuh pake kertas jasmine nah kenapa aku pake kertas jasmine karena kertas jasmine itu bagus sebenernya kalau kalian mau pake kertas apapun itu bisa banget cuma emang kualitasnya lebih bagus kertas jasmine selain dia itu ada shimmer wanginya itu tiap warnanya itu kayak beda-beda gitu loh nah aku mau tunjukin kalian kertas jasmine nya ini tuh ini dia kertas jasmine nya tuh dan ukurannya ini tuh F4 eh A4 guys bukan F4 ukurannya A4 jadi selama ini aku pake A4 gak pake ukuran lain bisa ada ukuran plano terus ada ukuran A5 tapi aku lebih enak pake A4 gitu loh guys oke next yang kedua jadi di video di paket paper flowers ini aku menggunakan dua pola gitu nah kayak gini polanya tuh jadi kayak gini polanya nanti aku bakalan taruh di videonya gambarnya kayak apa jadi untuk yang pertama aku menggunakan kayak gini 4 pola kayak gini nah untuk ukurannya ini tingginya 14,5 untuk lebar atasnya ini 8,5 dan untuk lebar bawahnya disini ini tuh 5,5 guys nanti ya bakalan aku taruh di description box atau di video ini ya lanjut untuk ukuran yang kedua tingginya 12,5 tinggi terus lebar sininya lebar atasnya 7,5 dan lebar bawahnya ini 5 5 cm next untuk yang nomor 3 pola yang ketiga itu tingginya 10,5 lebar atasnya 7 lebar bawahnya 4,5 lanjut untuk yang keterakhir yaitu pola yang nomor 4 tingginya ini 9,5 terus lebar atas 6 lebar bawahnya 4 lanjut untuk pola yang kedua ada 3 3 pola 3 ukuran gitu dan ini tuh kayak gini guys tuh dia tuh bentuknya kayak gini jadi ada lekukannya gitu loh nah kayak gini nah untuk ukurannya ini tinggi 13,5 lebar atasnya 10 terus lebar bawahnya 5,5 lanjut untuk nomor yang kedua tingginya 12 cm terus lebar atasnya 9 cm lebar bawahnya 5,5 cm lanjut yang ketiga ini tingginya 10 cm terus lebar atas 7,5 cm lebar bawah 4,5 cm oke jadi untuk bunganya ini bunga yang di tengah nanti aku bakalan taruh disini atau disini atau dimana di video ini untuk contoh bunganya seperti apa jadi ini tuh bunganya di tengah dan untuk alasnya ini 11 cm guys dan untuk kelopaknya ini ada berapa kelopaknya ada 24 kelopak karena disini ada 4 layer menggunakan 4 layer untuk layer pertama itu ada 6 kelopak jadi pola yang aku gunakan yaitu yang ini nah aku menggunakan pola yang ini nomor 1 2 dan 3 jadi untuk nomor 1 nya menggunakan ini ini untuk layer pertama dan kedua aku pakai ini layer pertama dan kedua aku pakai ini 6 kelopak tiap layer jadi total semua kelopaknya itu ada 24 guys dan untuk diameter bunganya dan untuk diameter bunganya itu sekitar 28 cm untuk lembar kertas yang aku gunakan yaitu sekitar 6 lembar untuk 1 bunga ini lanjut untuk ukuran yang kedua yaitu yang ini sebenarnya ukurannya sama yang kayak gini guys jadi aku buat 4 ini juga dan ini juga ada 4 ukurannya sama ini untuk alasnya sama 11 cm dan untuk diameter bunganya itu 26 cm jadi kelopak yang digunakan setiap layarnya itu 12 cm jadi kelopak yang aku gunakan sama sama yang nomor 1 cuma jumlah kelopaknya yang beda jadi tiap layarnya ini cuma 5 kelopak sedangkan yang tadi itu 6 kelopak dan itu membutuhkan banyak 20 kelopak semuanya 20 kelopak guys terus untuk lembar yang untuk banyaknya lembar yang digunakan ini sekitar 5 lembar kertas jasmine untuk satu bunganya dan karena aku bikin 4 tadi yang ukuran gini jadi total lembarnya yaitu 4 x 5 lembar jadi totalnya 20 lembar guys oke next selanjutnya ada ukuran yang kayak gini ini pola yang kedua nah aku bikinnya dua pola yang kedua aku bikin yang ukuran nomor satu dan nomor dua nah jadi untuk alasnya ini sama 11 cm dan untuk diameter bunganya ini sekitar 24 cm dan kelopak tiap tiap layarnya disini menggunakan 3 layer oh semua guys oh enggak maaf polanya menggunakan 3 pola ini dipakai semua jadi ini tuh setiap layarnya ada 5 kelopak ini kelopak nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 ini menggunakan 5 kelopak jadi total untuk setiap kelopaknya atau semua bunga ini menggunakan 15 kelopak dan untuk lembar yang digunakan yaitu banyaknya kertas jasmin yang dipakai yaitu 25 untuk setiap bunga ini untuk bikin satu bunga ini jadi total untuk kertas jasmin yang digunakan untuk dua bunga ini yaitu 10 lembar ini udah input sama yang di tengah guys selanjutnya yaitu sama ukurannya sama ukurannya sama modelnya kayak gini tapi ukurannya beda dan layarnya cuma pake dua layer dan untuk diameternya ini 20 cm dan ini menggunakan 5 kelopak tiap layer dan ini cuma pake layer dua aja dan untuk ukuran polanya aku menggunakan pola nomor dua dan nomor tiga jadi nomor dua untuk layer yang pertama dan kedua layer yang paling kecil atau yang layer yang paling atas gitu guys berapa kertas yang dibutuhkan untuk buat satu paper flowers ini jadi kertas yang dibutuhkan untuk satu paper flowers ini yaitu tiga lembar dan karena bikin dua jadi enam lembar guys lanjut yaitu ukuran yang sama nih ukuran yang sama tapi ini adalah pola yang ini yang pertama dan aku untuk pola yang pertama menggunakan dua pola yang nomor dua dan nomor tiga jadi disini tuh ada tiga layer untuk layer kedua dan ketiga itu sama polanya yaitu yang nomor dua dan aku pakai sebanyak lima lembar atau lima kelopak untuk tiap layarnya guys jadi untuk layer pertama dan kedua ini sama polanya tingginya sama pokoknya satu ukuran dan ini lima ini lima kemudian yang terakhir untuk kuliah yang terakhir aku pakai yang nomor tiga ini juga lima kelopak jadi total kelopak yang digunakan dalam satu bunga ini yaitu sekitar lima belas kelopak dan untuk kertas banyaknya kertas yang digunakan ini cuma dua kertas doang untuk satu bunga jadi total untuk dua bunga ini ada empat ada empat lembar dan untuk diameter bunganya ini sekitar 20 cm sama kayak yang yang tadi oke lanjut yang terakhir yaitu kayak gini sama seperti barusan tapi ukurannya beda aku pakai ukuran yang nomor tiga dan nomor empat jadi ini tuh lebih kecil gitu loh guys untuk layar pertama dan kedua aku pakai yang nomor tiga ini terus untuk layar yang terakhir yang di bagian atas ini aku pakai yang paling kecil nah untuk ukuran diameter bunganya itu sekitar 18 cm dan kelopak yang digunakan 15 cm karena setiap kelopak ada 5 kelopak jadi kelopak yang digunakan itu 15 kelopak bukan 15 cm dan untuk satu bunga ini kalian hanya memerlukan kertas sebanyak 2 lembar aja jadi total yang sama ini totalnya 4 oke jadi total bunga total banyaknya kertas yang digunakan dalam satu paket bunga ini bunga aja ya sebelum lagi sama daun-daunnya jadi bunganya ini totalnya 50 lembar dan untuk satu paketnya itu 20 lembar jadi kita memerlukan sekitar 3 pak 3 pak kertas jasmin ukuran A4 jadi kalau misalnya kita beli belinya 3 tapi mending beli 4 karena ya dihitung ongkirnya dihitung 2 kilo gitu dan 1 kilonya isi eh ongkirnya dihitung 1 kilo karena 1 kilonya isi 4 pakai gitu jadi mending beli 1 kilo aja biar gak buang buang okir gitu ya kan lanjut guys untuk daunnya aku bikin daunnya kayak ini ini tuh ada 6 ini ada 6 dan setiap ini 2 2 daunnya itu 1 kertas jadi totalnya ini tuh ada 6 kertas semuanya ini daun ada 6 kertas jadi kertas total kertas jasmin yang digunakan adalah 56 untuk nama atau tulisannya nih tulisannya kayak gini happy engagement gitu ini tuh membutuhkan kertas 3 lembar aja guys jadi total kertas yang digunakan yaitu 59 kertas jasmin dan bisa kalian total berapa si budget yang digunakan karena kertas jasmin beda-beda harga ya guys jadi kita lipetin aja atau buletin aja misalkan satu paknya kertas jasmin 20 ribu nah kita itu membutuhkan kertas jasmin sekitar 3 pak 3 pak untuk 20 ribu berarti total budget yang kita keluarkan yaitu sebesar berapa 60 ya sekitar 60 gitu belum dihitung sama biaya listrik biaya lem biaya print biaya ongkirnya juga kalian bisa hitung aja sendiri di S&P masih aja sendiri disini aku hanya membantu berapa sih budget yang dikeluarkan untuk membeli kertasnya aja gitu jadi sekitar 60 ribu plus ongkir 30 kalau ke madura itu ongkirnya 30 jadi sekitar 100 ribuan gitu kalian siapkan aja uang 100 ribuan kalian bisa bikin satu paket kertas satu paket paper flowers untuk acara kalian mau tunangan mau lamaran mau wedding dan lain sebagainya oke guys mungkin itu aja yang bisa aku share atau review part kedua kali ini nah buat kalian yang mau tanya-tanya silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah kalau kalian suka jangan lupa kalian like dan support aku dengan secara subscribe channel ini biar aku lebih semangat lagi bikin videonya dan jangan lupa kalian share ke seluruh social media kalian yang punya semoga video ini bermanfaat and see you in my next video bye bye